Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bepas kali ini saya akan membuat tutorial lagi yaitu cara mengatasi generator sinkron 40kw yang tidak mengeluarkan arus ataupun tegangan jadi kendala dari generator ini tidak ada arus dan tegangan ya setelah kami ganti bearing kami bongkar, kemudian kami bersihkan ternyata pas dipasang kembali dia tidak mengeluarkan arus tegangan, padahal awalnya dia normal karena yang pasang ini beda orang, jadi ada kesalahan, disini kesalahannya adalah di bagian carbon brush yang dari diodexator dia terbalik ya, disini posisinya bisa dilihat ini, dia terbalik yang min dia bagian dalam yang plus bagian luar, dan seharusnya yang dari diodexator ini yang bagian plusnya, plus dari keluar dari diodexator ini plusnya dia harus menuju bagian dalam bagian dalam ya, bagian dalam kemudian yang minnya ada bagian di luar, disini nah itu yang bagian minnya jadi dia terbalik jadi kita harus perbaiki bisa juga kita balik di bagian disini ya bisa, tapi karena ini sudah disolder dan kita tidak punya solder jadi kita perbaiki yang di bagian disini aja ya karbon brushnya kita copot ini pakai kunci 8 ya kunci pas 8 ya oke kita tukar dulu saya percepat saja ya oke kemudian nanti kita nyalakan generatornya setelah kita tukar dan kita nyalakan sudah mengeluarkan tegangan 400 400 volt ya oke nah itu dia caranya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye selamat menikmati